KANGKER CERDAS INDONESIA Kepala Biro Umum Setjen DPR RI Rudi Rohmansia menilai, seminar ini merupakan program promotif dan preventif unit Yankes Setjen DPR RI sekaligus memperingati Hari Kanker Sedunia pada 4 Februari. Unit Yankes ingin meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pegawai di lingkungan Setjen DPR RI terhadap gejala, pencegahan, dan upaya pengobatan kanker cervix dan kanker payudara pada wanita. Kedepannya, Yankes DPR RI diharapkan tidak terbatas pada kegiatan promotif dan preventif namun juga memfasilitasi pengobatan. Seminar ini tentu dalam rangka melaksanakan kegiatan edukasi, edukasi di bidang kesehatan, dan juga sosialisasi materi-materi yang berkaitan kesehatan tidak terbatas pada kanker rahim atau cervix. Nah, oleh karena itulah Yankes terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan dari segi promotif, preventif, rehabilitatif. Data menunjukkan Indonesia menempati urutan ke-8 di Asia Tenggara dan urutan ke-23 di Asia untuk kasus penyakit kanker. Kanker payudara menjadi jenis penyakit kanker terbanyak di Indonesia dengan rasio 42,1 per 100 ribu penduduk. Andini dan Kiki, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih telah menonton!